Saya saling berdiskusi Secara mendalam, kemudian dipresentasikan Kembali kepada masing-masing Bila dia merajakan Alhamdulillah ya Kita memang Bukan kedatangan tamu aja nih Mas Pongki Tapi kita Kedatangan anggota baru Paling anget baru bergabung Beliau adalah Ustadz Dr. Imha Hasan Ayatullah Lulusan Fakultas Hadith Doktor Fakultas Hadith Jurusan Fikih Sunnah dari Universitas Islam Madinah Beliau baru sejak lulus Tahun 2020 silam Sebelumnya mungkin Ana ucapkan terima kasih Dulu Atas undangan Dan ajakannya berikut sambutannya Memang Kita sudah lama kenal dengan Ustadz Sufian Baswedan Kemudian Ustadz Arifin Badri Ustadz Nur Ehsan dan lain-lainnya Sejak kita belajar di Madinah dulu Dulunya Ana sekolah di Tengaran Al-Irsyad Lulus tahun 2005 Kemudian berangkat ke Madinah Disana ketemu dengan Ustadz Sufian Baswedan Kemudian Ustadz Viranda Ustadz Syafiq dan Ustadz lainnya Anak asli Jogja Lahir di Jogja tahun 1984 Kemudian ketika usia Sekitar 8 tahunan Plus 2 SD Saya pindah ke Banyuwangi Sehingga kalau sekarang ditanya Dari mana Ya saya katakan dari Banyuwangi Tapi Campuran Mampir sana sini Karena Mondoknya pindah-pindah Lulus SD 96 Mondok di Jember 3 tahun Tahun 99 Pindah ke Tengaran Sampai sana 6 tahun Kemudian baru kemarin ke Madinah Alhamdulillah 15 atau 16 tahun Alhamdulillah Nah pada saat akhir-akhir Masa studi Sempat Ustadz Sufian Baswedan Ketemu Dan Mengajak Atau mungkin menawarkan Sambil mengajak Untuk bergabung dengan Dewan Fatwa Ya kita Alhamdulillah Sudah terbiasa berkumpul Sebelumnya Sehingga Tidak ada hal yang baru Untuk kumpul Mau kumpul di Dewan Fatwa Atau kumpul di mana aja Kita akan kumpul Insya Allah Dan mudah-mudahan Kita kumpul di surga Motivasi Ana Dengan bergabung Dengan Dewan Fatwa Yang pertama Bisa bergabung Dengan komunitas Ilmiah Para asatidah Kemudian yang kedua Agar bisa Mengembangkan Kewasan ilmiah kita Dengan berdiskusi Membuat makalah Dan lain sebagainya Barangkali itu Motivasi Dan awal Kenapa saya bisa Sampai disini Jadi memang kita ini Kan memperhatikan Komposisi Dari Anggota-anggota Yang aktif Di Dewan Fatwa ini Latar belakangnya Dari Fakultas apa Atau Disiplin ilmunya apa Nah kebetulan Untuk disiplin ilmu hadith Yang benar-benar Linear Selama ini Cuman Saya sendiri Padahal Pembahasan-pembahasan Tentang hadith Itu Hampir tidak pernah Lepas Dan kita lihat sendiri Tiap ada perdebatan Pasti ada sanggupunnya Dengan hadith Hadithnya soalnya apa enggak Nah selama ini Hanya menjadi PR Saya sendiri Sebagai Yang memang Berspesialisasi Di bidang hadith Tentunya kita akan Kerepotan Kalau terus-menerus Seperti ini Dan Alhamdulillah Dengan Bergabungnya Ustadz Doktor Ayatullah ini Kita menjadi Ada Bisa berbagi Tugas lah Jadi itu Pertimbangan pertamanya Karena memang Komposisinya masih Berat sebelah ini Termasuk Kritikannya kan juga Lebih pas Kalau dari Sama-sama Berlatar belakang Hadith Tapi ketika Yang bicara Latar belakangnya Hadith Yang lain-lain Bukan disitu Dihawatirkan Ada masalah-masalah Yang harusnya Dikoreksi Tidak Terdeteksi oleh Yang lain-lain Masing-masing Bila dia Merajekan Semua Dihawatirkan 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 Dihawatirkan